Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, Yang buta akan melihat, diperbuatnya bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Ketika Tuhan Yesus berbicara kepada jemaah di Philadelphia, Dalam Wahyu 3 ayat 8 yang berkata demikian, Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, Namun engkau menuruti firmanku, Dan engkau tidak menyangkal namaku. Gara Tuhan Yesus yang memegang kunci daud. Apabila ia membuka, Tidak ada seorang pun yang bisa menutup. Tetapi kalau dia menutup, Tidak ada seorang pun yang bisa membuka. Dan dia berkata kepada jemaah di Philadelphia, Aku telah membuka pintu bagimu, Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Sedangkan, Kalau waktu itu Tuhan Yesus berbicara kepada jemaah di Philadelphia, Tentang dia akan membuka pintu, Dan sudah membuka pintu bagi mereka. Memasuki tahun 2014, Tuhan Yesus berbicara kepada kita. Tuhan Yesus katakan bahwa tahun 2014, Adalah tahun dibukanya pintu-pintu mujizat. Saya berdoa untuk saudara semua, Pintu-pintu di depan saudara yang selama ini tertutup, Terbuka dalam nama Yesus. Namun kita harus melihat, Apa rahasia, Sehingga Tuhan Yesus membuka pintu-pintu, Di jemaah di Philadelphia. Rahasianya yaitu ketika Tuhan Yesus berkata, Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, Namun engkau menuruti firmanku, Dan engkau tidak menyangkal namaku. Adalah, Kita kalau berkata kepada Tuhan, Tuhan, Kekuatan saya tidak seberapa, Karena itu saya hanya berharap kepada Tuhan, Saya hanya mengandalkan Tuhan, Saya hanya percaya kepada Tuhan, Saya mau katakan kepada saudara, Pintu-pintu yang tertutup di depan saudara, Akan dibuka oleh Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan, Dia akan selalu menuruti firman Tuhan, Dan dia tidak akan pernah menyangkal nama Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan, Dia selalu akan berkata, Tuhan, Pertajam pendengaranku, Agar aku mempunyai telinga sebagai seorang murid. Dia akan selalu ingin, Lebih peka lagi untuk mendengar suara Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan, Seperti yang terdapat dalam Yesaya 40 ayat 31 yang berkata, Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, Mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya, Mereka berlari dan tidak menjelesu, Mereka berjalan dan tidak menjelalah. Ketika Tuhan Yesus memberi, Makan lima ribu orang laki-laki, Tidak termasuk wanita dan anak-anak, Itu satu mujizat yang luar biasa. Apa rahasia, Sehingga Tuhan Yesus membuka pintu-pintu mujizat itu? Ternyata, Ada tiga pihak yang harus bekerja sama. Yang adalah, Tiga hal juga yang harus kita lakukan, Kalau kita mau mengalami mujizat. Pihak yang pertama, Anak kecil yang menyerahkan roti dan ikan kepada Tuhan Yesus, Itu berbicara tentang masalah. Masalahnya, Dia serahkan kepada Tuhan Yesus. Demikian juga dengan kita, Kita harus, Hanya mengandalkan Tuhan, Serahkan itu kepada Tuhan. Dan hal yang kedua, Murid-murid Tuhan Yesus, Yang disuruh membagikan roti dan ikan, Yang relatif sedikit kepada ribuan orang. Ini sesuatu perintah yang sangat tidak masuk akal. Tetapi mereka hanya taat. Demikian juga dengan kita, Kalau kita mau melihat, Pintu yang di depan kita tertutup, Terbuka secara ajaib oleh Tuhan. Kita harus, Menjadi seperti murid Tuhan Yesus, Yang hanya taat. Meskipun itu tidak masuk akal. Dan hal yang ketiga, Orang-orang yang duduk dengan diam dan tenang, Menunggu giliran mereka, Untuk mendapatkan roti dan ikan. Itu berbicara tentang waktu Tuhan. Waktu Tuhan, Kita harus menunggu dengan sabar. Sedara, Itu adalah ciri-ciri daripada orang, Yang berharap kepada Tuhan. Saya diingatkan, Kali ini, Untuk sekali lagi berbicara kepada saudara-saudara, Tentang Yesus yang akan segera datang, Untuk kali yang kedua. Saudara, Kedatangan Tuhan Yesus, Sudah sangat-sangat singkat. Saudara dan saya harus, Mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Saudara, Saya diingatkan, Untuk membacakan dari Matius 7, E 13 dan 14, Masuklah melalui pintu yang sesak itu, Karena lebarlah pintu, Dan luaslah jalan, Yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu, Dan sempitlah jalan, Yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara, Pastikan, Saudara melalui pintu yang sesak dan sempit itu. Supaya saudara mendapatkan kehidupan. Dan ini pesan yang saudara harus perhatikan baik-baik, Dari 1 Korintus 7, E 29 sampai dengan 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, Inilah yang kumaksudkan. Yaitu, Waktu telah singkat. Karena itu, Dalam waktu yang masih sisa ini, Orang-orang yang beristri, Harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis, Seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, Orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi, Seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang, Akan berlalu. Saudara, Mari, Saya mau berdoa buat saudara. Mungkin di depan saudara, Saat ini, Banyak pintu-pintu yang tertutup. Tetapi Tuhan berjanji, Bahwa tahun 2014 ini, Adalah tahun dibukanya pintu-pintu mujizat. Ada berapa banyak yang mau didoakan? Saya mau berdoa buat saudara. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Pintu-pintu yang di depan anak-anakmu masih tertutup saat ini. Tapi engkau berjanji Tuhan, Inilah tahun dibukanya pintu-pintu mujizat. Dalam nama Yesus, Terbukalah. Terbukalah pintu-pintu mujizat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin.